Al-Fatihah 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 Sebanyak apapun air biar yang turun untuk bumi ini, pasti akan israt setelah itu. Karena bumi tidak akan kuas sebanyak pun air biar. Dan nantinya dengan air tersebut, akan menjadikan puyuh-punguhan yang diberikan keberkahan buat manusia. Yang ketiga, buat pun sahabat dan karyat. Yang itu, perempuan dari laki-laki. Nah, jangan kuas ini perempuan terhadap laki-laki. Kok-kok di dalam Al-Quran, justru laki-laki menjelaskan, ya. Mungkinnya, perempuan memang tidak boleh kawin lebih daripada dua, tapi laki-laki, Tentu, dua, tiga, kan. Ini, Pak. Pak, ada yang nambah, Pak. Masih kerang. Oh, ternyata beda. Langsung perubahan dengan nama-nama laki-laki. Lihat, kalau perubahan memang kuat, nambah juga wadah, Pak. Wadah. Perubahan kan bisa semalut lima kali. Temuknya, Pak. Belah-belah, kurang, belah-belah. Satu. Coba lo kita. Ya. Sudah kalau dikata lima belah ke atas, Pak. Kalau satu kali, itu perjuangan dulu. Ya benar-benar. Perjuangan dulu, itu baru. Jadi, orang pengen doang, tidak akan kikmah. Pengen doang, awah. Kata bahasa bener, awah. Pengen doang. Makanya, perumpuan, anak-anak punya besar, ingat. Dia tidak akan kuat. Yang selanjutnya, Orang yang paling, orang yang bertemu, Tidak akan kuat. Nah, di sini, terlalu banyak. Pasuhutul latiyyadawab barubihah, ilmu talib is'atun. Bermula, syarat-syarat yang terpenuhi, Baginya, ilmu orang yang belajar, Itu, nanya sembilan. Intinya, begini. Syarat yang harus dipenuhi oleh para pelajar, Oleh para pencari ilmu, Agar ilmu itu menjadikan keberbahan, Nanti, tidak diorang yang bertemu, Tidak akan sembilan. Agar ilmu, Al-akluladi, Yadrohubi, Al-akluladi, Al-akluladi, Yang pertama, Akalnya yang sehat. Singkat ya. Pertama, Harusul akal. Akalnya yang sehat. Kalau ini, Mendapatkan, Yang kedua, Al-akluladi, Yang itu, Cerdas. Yang dapat menggambarkan, Akal kesulitan-kesulitan. Modalnya, Cerdas. Biar ilmu itu, Bisa kekali. Karena, Elmu itu, Bukan apa, Sulit. Kudu benar-benar dipahami, Kudu benar-benar dikelitik, Biar hasil. Dan ketiga, Az-Jaka, Al-akluladiya, Sejati, Kudu biji, Ibtumai, Soor, Bapak Umar, Alimai. Yang ketiga, Dia ilmu, Cerdas juga. Cuma bedanya, Antara, Zaka pun, Dengan, Al-Fatona. Kalau Al-Fatona man, Cerdas, Di dalam memahami, Perkara-perkara ilmu yang sulit. Tapi kalau tidak takut, Cerdas dalam apalah. Cerdas dalam apalah. Makanya, Dalam yang talim-kalim itu. Al-Fatona man, Al-Fatona man, Tendam man, Al-Fatona man, Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu yang banyak, yang berkah, yang manfaat Terus selamat dalam bernyelmu, cari yang kukur modalnya, cerita sekalanya Ilmu Syah, ini tidak terlalu ikut nampal-nampal ya Makanya anak-anak kita Kita semua total kembali kepada otot Tapi terus perjuangan adalah anak-anak kita Yang masih punya anak Mumpung-mumpung kita masih gagal Yang selanjutnya Yang selanjutnya yaitu Harus punya waktu yang benar-benar luar Waktu yang majan Waktu yang suasana Untuk mendapatkan ilmu kita harus setahun-dua tahun Harus setahun-dua tahun Itu aja masih mulai di belakang tahun Dapatkan satu tahun Empat puluh tahun belum jadi apa-apa Belum memakai ilmu Akhirnya, akhirnya pulang Kalau bahasa kita agak-agak Apa nyebutnya Galau Belum menyerang dalam hatinya Akhirnya pas berangkat Ternyata ada Air yang menetes Bawanya ada batu Air yang lepuk Air yang lepuk Bisa bolok dengan air yang lembut Berpikirlah beliau Waktu yang keras saja bisa bolok Apalagi otot kita Kalau terus-terus 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 Terus kita juga Wah Insyaallah Bapak yang nerep Terus-terus Terus-terus Baik lagi Ternyata 1 tahun lagi Dan waktu-tau Baru Terus-berus Berusaha Bukan yang teristimewa adalah guncari yang mengandung nasi kodol, burung yang kulus, yang ikhlas. Jangan sebarang masuk sukin daya, masuk sukin anak tanggung ke Azaidun. Tidak tahu kok banyak keren. Kerausaha Azaidun mana? Makanan juga tidak kena dengan takut. Makanannya bagus-bagus, fasilitasnya bagus-bagus. Eh, pasti-pasti. Pulang-pulang makan baik semua orang. Cuma. Benar-benar ya, lihat guru-guru kita yang ikhlas, yang sabar, dan mengajari. Udah mulai pula orang-orang yang akan dapatkan ilmi yang berkah, yang mantangan. Bila kami berhidai, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.